Rangkaian pernikahan Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution masih terus berlanjut. Setelah prosesi akad dan resepsi yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 8 November lalu, yang banyak mengundang becah kagum seluruh masyarakat tanah air. Ahad malam kemarin, Kahiyang bersama suaminya, Bobi, tiba di Medan Sumatera Utara, tempat kediaman keluarga Bobi. Kedatangan pengantin baru ini disambut dengan musik gondang tapak dua. Kahiyang Ayu menjalani prosesi adat haruan baru, yang merupakan penyambutan pengantin wanita pertama kalinya memasuki rumah mertua. Prosesi adat haruan baru, biasa dilakukan dalam setiap pesta perkawinan suku Tapanuli Selatan. Kahiyang Bobi berjalan sekitar 50 meter menuju kediaman keluarga Bobi. Nah, ketika tiba di rumah, keduanya langsung disambut Ibu Nda Bobi, adik Hanifah Siragar, dan keluarga besar beserta ketua adat. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan makobar, yakni pemberian nasihat bagi kedua pengantin. Maka makobar tentu yang disuruh menyebut ke Solo. Karena dulu, beberapa hari yang lalu, ada beberapa orang yang disuruh, yang disuruh, yaitu terdiri daripada suhut, kehangdi, dan alboru. Nanti mereka akan melaporkan apa yang memberikan kebisahannya. Tidak selesai sampai di situ. Usai melakukan prosesi adat haruan baru, rangkaian pernikahan masih akan bersambung. Rangkaian pesta adat, rencananya akan kembali dilanjutkan selasa besok, yakni memberikan marga Siragar kepada Kahiyang Ayu sebagai istri Bobi. Seluruh rangkaian prosesi haruan baru berjalan lancar penuh khidmat, hangat, dan harmonis. Kahiyang Bobi, sang pengantin baru, terus memancarkan binar-binar kebahagiaan di wajahnya. Pujian dan doa-doa kebaikan terus mengalir dan menyelimuti rumah tangga baru Kahiyang Bobi. Alhamdulillah ya, pemirsa. Terima kasih telah menonton!